Pemirsa seluruh Jemaah Haji Indonesia yang mengambil Nafar Sani hari ini mulai bergerak meninggalkan Mina Arab Saudi. Dengan bergeraknya Jemaah Haji Indonesia yang mengambil Nafar Sani meninggalkan Mina ini, sekaligus menandai berakhirnya fase puncak haji di Arafa, Mustalifa dan Mina. Setelah fase puncak haji ini, Jemaah Haji Indonesia kembali ke Mekah untuk melaksanakan tahapan selanjutnya, yakni tawaf ifadah di Masjidil Haram. Konsentrasi kegiatan Jemaah Haji Indonesia kini kembali di Hotel Mekah dan di Masjidil Haram. Jadi dari 112 ribu Jemaah Haji Indonesia dari seluruhan, maka hanya kisaran sekitar 30 persen lagi yang akan meninggalkan kota Mina untuk masuk ke Mekah. Jadi saat Nafar Sani ini sekitar 30 persen atau sekitar 70 ribu yang berada di... Pemirsa Jemaah Haji sudah mulai meninggalkan Mina untuk mengetahui bagaimana kondisi Jemaah Haji Indonesia saat ini. Kita telah terhubung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umbroh Kemenak, Hilman Latif. Selamat sore waktu Indonesia. Pak Dirjen, kami ingin mengetahui, Pak, bagaimana perkembangan terkini di Mina saat ini. Apakah kemudian Jemaah sudah meninggalkan Mina secara keseluruhan atau baru sebagian? Baik, terima kasih, Mbak Patricia. Informasi terakhir, Jemaah Haji terus bergeser dan melakukan Nafar Sani artinya mereka memilih waktu meninggalkan Mina di tahun 13 ini. Jadi saat ini sudah lebih dari 40 ribu yang tersisa, dari 70 ribu tadi yang disebutkan, sudah 40 ribu bergeser dan Alhamdulillah sekitar 14 ribuan itu sedang berproses. Dan mudah-mudahan selesai sore ini, sehingga besok Jemaah itu sudah bisa kembali ke menjalankan aktivitas ibadahnya, berkonsentrasi di Maka. Selain itu, kami sampaikan juga bahwa Jemaah yang kemarin melakukan safari wukuf, artinya mereka yang dihantarkan untuk ke Arofah dengan menggunakan bis maupun kendaraan yang lain dan mereka tidak ikut tinggal di Mina tetapi di kantor kesehatan kita maupun di hotel yang sudah kita tentukan, juga kita bawa kembali ke hotelnya masing-masing dan bisa bergabung dengan portal sebelumnya. Jadi insya Allah, mudah-mudahan hari ini sore sudah bisa tuntas semuanya. Oke, Pak bagaimana dengan kondisi Jemaah Haji Indonesia sendiri saat ini, Pak? Ya, Jemaah Haji saat ini yang masih di hotel itu melakukan istirahat ya. Istirahat karena memang proses yang mereka lakukan di Mina menguras energi dan mereka kemudian harus juga mendapatkan waktu yang cukup untuk istirahat dan melakukan aktivitas lain dengan lebih bugar di hari berikutnya. Dan insya Allah juga perlu kami sampaikan bahwa mulai besok ya, bis yang shuttle bus yang biasa menjemput Jemaah dari hotel menuju Masjidul Haram itu sudah mulai berjalan. Jadi kami sarankan betul untuk para Jemaah dan juga para ketua kloter dan ketua sektor di mana Jemaah tinggal agar bisa disampaikan pemahaman bahwa besok saya kira itu lebih aman, lebih nyaman karena shuttle bus sudah tersedia sehingga Jemaah tidak perlu mencari taksi ya untuk ke Masjidul Haram ataupun kembalinya. Karena memang padat sekali kalaupun menggunakan telepotasi umum itu. Kondisi kesehatannya sendiri bagaimana Pak Dirjen? Apakah kemudian, semoga tidak, tapi apakah ada tambahan Jemaah yang sakit atau mungkin meninggal Pak Dirjen? Ya, untuk yang sakit ya konstan ya masuk ke KKHI, baik yang di Minah, tenda kesehatan itu juga masih terus menerima Jemaah besok pun tidak sepenuh hari-hari sebelumnya. Yang juga masuk ke KKHI di rumah sakit Haji yang milik kita itu juga sudah mulai berkurang dan juga ada sebagian Jemaah yang masih dirawat di rumah sakit Saudi. Sampai hari ini, Jemaah yang meninggal berjumlah 265 orang yang sudah wafat sepanjang operasional Haji yang dilakukan sejak 3 minggu lalu. Baik. Pak Dirjen, kemudian apakah atau adakah mungkin ya evaluasi terkait dengan puncak ibadah Haji khususnya di Minda, Pak, mengingat kemarin kan sempat ada Jemaah yang kemudian tidur di luar tenda? Ya, tentu saja kita melakukan evaluasi komprehensif. Bahkan tadi malam saya mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia untuk bertemu langsung dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia dan Pak Menag menyampaikan berbagai aspek ya terkait dengan layanan saat masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Minda. Baik terkait dengan kapasitas yang padat ya dan bahkan over capacity, kemudian juga infrastruktur, layanan makan, dan juga masalah teleportasi. Jadi, semuanya disampaikan dan nampaknya Kerajaan Saudi juga menyambut baik ya laporan langsung dari Pak Menteri ini. Mereka akan segera menindaklanjuti, melakukan investigasi, dan melakukan evaluasi komprehensif. Dan kami saat ini sedang bersiapkan data yang lebih detail terkait dengan layanan yang belum sepenuhnya kita terima pada saat jemaah kami di Arafah ya, maupun di Minda gitu. Jadi, konteksnya adalah Kementerian Agama kan bekerjasama dengan syarikat atau holding company yang ada di Saudi dan kita ingin menyampaikan hal itu kepada fakultas tempat. Baik, Pak Dirjan, jemaah haji kemudian akan kembali ke tanah air, ke Indonesia. Skema pemulangan sendiri seperti apa-apa yang sudah disiapkan? Kemudian mungkin ada langkah-langkah antisipasi mungkin atau ada hal-hal yang dipersiapkan dari pemerintah sendiri? Baik, ada dua skenario. Yang pertama adalah jemaah gelombang pertama yang dulu berangkat awal melalui Madinah akan kembali ke Indonesia melalui bandara di Jeddah gitu ya. Nah, sementara jemaah yang datang ke Tanah Suci ini dari Jeddah itu akan melakukan siaroh dulu di Madinah. Nah, kami sedang menghitung secara detail jumlah antisip atau kursi kosong yang ada dalam penerbangan-penerbangan gitu ya. Jadi, kenapa kursi kosong itu penting? Karena kami saat ini juga sedang menyiapkan agar para jemaah lansia yang berat untuk tinggal terlalu lama di Saudi itu juga bisa tanazul. Artinya, keluar dari rombongannya, pulang lebih awal, tetapi pulangnya juga tetap harus di embarkasi tempat mereka asalnya pergi. Nah, ini sedang kita hitung betul ya, agar nanti ketika proses pembulangan tiba kita sudah bisa membulankan sejumlah jamah lansia yang memang dipandang perlu untuk kembali ke Tanah Air lebih awal. Baik, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang, Hilman Latif. Terima kasih. Pak Dirjen sudah bergabung di Berita Satu Sore.